Ditundanya dua laga Persiba yang bertajuk Derby Kaltim pada lanjutan Indonesia Super League rupanya cukup berimbas pada program latihan Jayahartono. Pelatih kepala Persiba Balikpapan ini terpaksa meromba pola latihan demi menyambut laga kandang menjamu Persela dan Madura United. Jadwal ISL mengalami beberapa perubahan termasuk dua laga tanam Persiba Balikpapan melawan Mitra Kukar dan Putra Samarinda yang dialihkan pada 4 dan 7 Mei mendatang. Perubahan jadwal ini rupanya turut berpengaruh pada program latihan yang disusun Jayahartono. Pelatih kepala tim berjuluk beruang madu ini terpaksa merobak pola latihan untuk anak kasunya yang disesuaikan untuk menghadapi dua laga kandang menjamu Persela Lamongan dan Madura United pada 24 dan 28 April. Perubahan pola yang dimaksud adalah dengan menambah porsi latihan selama sepekan untuk meningkatkan performa dan kerja sama tim. Selain itu juga terjadi perubahan skema yang akan disiapkan. Pasalnya pada dua laga kandang nanti, tim asuhan yang memiliki kewajiban untuk meraih poin sempurna. Ada pertambahan porsi latihan ya? Tidak sama ya. Oh pagi? Ya pagi itu karena kita, itu kan satu minggu ini aja. Jadi Senin pagi sore, Rabu pagi sore, Jumat pagi sore. Nanti setelah minggu depannya itu sudah tidak ada. Kita sore aja, karena kan Kamisnya sudah main. Kamis main ya, enggak. Sampai itu kan nanti pemain kecapian, terlalu capek. Kalau pagi sore, pagi sore terlalu capek. Penundaan jadwal ini diakui jaya cukup merepotkan timnya. Lantaran jeda yang cukup lama kerap membuat pemain menjadi jenuh. Sementara untuk melakukan uji coba, kondisinya sudah kian tanggung. Lantaran rawan cedera, mengingat pertandingan melawan persela tinggal sepekan lagi. Gatot Pramono, Balikpapan TV